Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Wicica Indriani Saya biasa dipanggil Cica Saya mahasiswi Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Sebelumnya saya ucapkan berterima kasih kepada semua teman-teman kepada semua saudara yang telah meliluangkan waktunya untuk menonton video pelatihan yang saya buat Kali ini saya akan membuat sebuah keterampilan tangan yaitu merangkai bunga dari sedotan Sebelumnya teman-teman semua tau gak sih apa hidup keterampilan dan apa sih tujuannya Keterampilan merupakan suatu kemampuan yang ada dalam diri kita Yang meliputi akal, ide, pikiran maupun kreativitas yang kita kerjakan melalui kerantangan itu Sehingga membuat barang yang kita buat itu memiliki nilai Dari pekerjaan yang telah kita buat akan menghasilkan suatu barang yang lebih bermakna dan memiliki fungsi yang lebih bernilai Sebelumnya keterampilan itu memberikan wawasan loh teman-teman untuk kita Selain memberikan wawasan, keterampilan itu memberikan suatu pengalaman konkret bagi kita-kita yang sudah melakukannya Merangkai bunga dari sedotan Sedotan merupakan bahan utama yang kita butuhkan dalam merangkai bunga Selain itu masyarakat juga banyak menggunakan sedotan loh sebagai bahan dasar keterampilan tangan Kenapa sih kok sedotan banyak banget dibutuhkan sebagai bahan dasar? Karena sedotan itu terbuat dari plastik teman-teman Selain tahan lama, sedotan itu juga mudah dibentuk Sedotan juga mudah ditemukan loh teman-teman Selain mudah ditemukan, sedotan juga memiliki harga yang mudah dicukau Sedotan juga memiliki ukuran dan warna yang bervariasi Sehingga memudahkan kita dalam mengeluarkan kreativitas yang akan kita gunakan Nah sekarang apa sih tujuan dari keterampilan maupun kerajinan tangan? Tujuannya yaitu menambahkan wawasan untuk kita Selain menambahkan wawasan, kita juga mendapatkan pengalaman konflik dari pekerjaan yang kita lakukan Selain menambah pengalaman juga, kita dapat membuat sebuah usaha dari keterampilan yang kita buat Jadi gak sia-sia kan ketika kita membuat kerajinan tangan dan memiliki makna dan nilai tersendiri dari barang tersebut Nah sekarang teman-teman gak pada tau kan apa itu keterampilan dan apa sih tujuannya Dan tujuannya itu sangat penting buat kita Nah untuk membuat merangkai bunga dari sedotan, kita siapkan dulu bahannya teman-teman Apa sih bahan-bahan yang kita perlukan? Satu gunting, dua double tip, tiga solatip, empat lem tembak dan alatnya, lima bahan dasar sedotan dan enam vas bunga untuk bunga tersebut Sebelumnya saya akan memberikan contoh sedotan yang saya pakai Ini teman-teman sedotan yang akan saya pakai Nah sedotan ini memiliki varian warna kan dan memiliki varian bentuk Ini contoh sedotan yang memiliki ukuran sedang Dan ini sedotan yang memiliki ukuran lebih kecil Biasanya saya menggunakan ini sebagai tangkai dari bunga tersebut Teman-teman sudah penasaran kan bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita simak Pertama yaitu potong sisi pinggir bagian sedotan Diharapkan potongnya itu sedikit-sedikit ya jaraknya seperti yang saya praktekkan Karena kalau misalkan jaraknya besar-besar, kemungkinan besar nanti ketika mau dibuat bunga itu hasilnya kurang rapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ukuran sedotannya ini yang ukuran kecil ya teman-teman Lalu ujung sedotan yang tadi sudah dipotong Digunting ya Tapi sedikit saja Lalu yang sudah digunting tadi Diberikan double tip Setelah praktek double tipnya dibuka Lalu ditempelkan dengan sedotan yang tadi sudah kita gunting Lalu ditempelkan seperti tayangan yang sudah saya praktekkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, mari di double tipkan lagi bawahnya Supaya sedotan yang tadi bisa menempel Ambil sedotan warna hijau Lalu digunting seperempat dari bagian sedotan Setelah digunting, potong ujung sedotan dibagi menjadi empat Setelah kalian sudah potong menjadi empat Lalu pinggiran yang sudah kalian potong tadi Dilancipin ya Seperti tayangan ini Terima kasih telah menonton! Setelah itu, yang sudah dipotong dan dilancipkan tadi Ini diluruskan melalui gunting Kalau sudah, lalu di double tip Di double tip seperti ini ya teman-teman Lalu dimasukkan menjadi rumput pada bunga tersebut Seperti ini Lalu tangkai sedotan yang warna hitam berlebihan ini digunting Setelah digunting Setelah digunting, masukkan sedotan yang warna hijau Supaya memperpanjang dari tangkai bunga tersebut Jadi teman-teman seperti ini ya contohnya Ini bunga pertamanya sudah jadi Luruskan sedotan menggunakan pinggir gunting Lalu lipat sedotan menjadi dua bagian Setelah itu digunting Dan digunting seperti yang saya praktikkan ini Setelah itu digunting Lalu digunting Lalu yang sudah digunting tadi Kita luruskan menggunakan kunci Kunci pintu ya yang saya pakai Sampai sedotan itu benar-benar melengkung Lalu pinggiran sedotan bagian bawah diberikan double tip Seperti ini ya contohnya teman-teman Bisa kita simak Lalu ambil sedotan warna kuning Digunting sedikit Karena ini untuk serbuk dari bunga yang tadi kita sudah buat Digunting ya Diguntingnya jaraknya sedikit-sedikit saja Setelah digunting Dilipat-lipat seperti yang saya praktikan Lalu diberikan solatip biar lebih merekat Lalu diberikan double tip supaya bisa menempel pada bunga tersebut Sudah jadi ya pada bunga kedua ini Ini contohnya Lalu ambil sedotan warna hijau Lalu digunting menjadi 4 bagian Setelah itu digunting seperti yang saya praktikan ini ya teman-teman Ini akan digunakan untuk menjadi daun Lalu digunting ya pinggir ujung sedotan yang tadi sudah kalian gunting Tuliskan Tuliskan Tulisi tuliskan Tuliskan aquela Lalu ambil sedotan warna hijau Digunting ujung sedotan Ini akan digunakan sebagai tangkai Lalu bunga tersebut ditempelkan pada tangkai yang tadi sudah kalian gunting ya Bisa dilihat secara sesama lalu ditempelkan seperti ini ya teman-teman Lalu bunga-bunga yang tadi sudah kalian buat ditempelkan pada tangkai bunga tersebut Oh iya tambahan dari saya tangkai yang warna hijau sedotan ini bisa kita double dengan sedotan yang warna hijau lagi Supaya tangkai pada bunga tersebut bisa lebih kuat Terima kasih telah menonton Pilih warna sedotan yang kalian suka lalu potong pinggiran sedotan seperti yang saya praktikan ini ya Pada bunga ketiga ini saya akan menggunakannya sebagai pajangan di dinding Lalu ambil sedotan warna yang kalian suka lalu dipotong serong seperti yang saya praktikan ini Kalau yang tadi kan lurus Kalau yang ini diserong ya cara guntingnya teman-teman Lalu ambil sedotan warna hijau Ini berfungsi untuk daun yang nantinya akan dibuat pada bunga yang ketiga ini Ini nanti daunnya berbentuk rumbai-rumbai ya teman-teman Bisa kita lihat cara pembuatannya tepat seperti ini ya teman-teman Lalu kita luruskan menggunakan kunci tepat seperti yang saya lakukan seperti ini teman-teman Ini contoh daunnya ya teman-teman Sudah jadi bisa dilihat lalu yang kedua pada sedotan yang tadi diguntingnya lurus-lurus dilengkungkan seperti yang saya praktikan ini Seperti ini ya teman-teman Sudah jadi untuk step yang kedua setelah yang tadi saya buat daun itu Lalu yang kedua yang tadi kita gunting serong itu ditempelkan dengan yang tadi kalian sudah buat Seperti ini tepat sekali Kali ini direkatkannya oleh lem tembak ya teman-teman Karena kalau menggunakan double tip Perekat lengketnya itu kurang ampuh Lalu ambil sedotan yang warna hitam yang biasanya saya jadikan tanggal Ini digunakan seperti susunan yang saya buat ini Bisa dilihat sendiri dan dipraktekan ya teman-teman Jadi deh seperti ini Lalu bunga yang tadi sudah dibuat ditempelkan ya teman-teman Terserah kalian mau ditempelkan dimana sesuka kalian ya Lalu ditempelkan menggunakan lem tembak yang daun-daun yang tadi sudah kita buat Seperti ini ya teman-teman Jadi deh Bagaimana teman-teman Atas video yang sudah saya tampilkan menarik bukan Semoga teman-teman di rumah bisa memperhatikan keterampilan tersebut Supaya lebih menarik lagi ya Saya juga berharap kepada semua penonton video ini Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Sekian video dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton